Kita mau kasih lihat juga ini ada statement dari Jonathan Friszi beberapa waktu yang lalu tentang rumahnya yang dijual. Rumah dengan Jonathan Friszi sudah dijual, Dena Devangka, itu dream home kita. Aduh, saki banget ya. Berapa tahun tinggal di sana? Baru 3 tahun sih. Tapi itu kita proses renovasi hampir 2 tahun, jadi udah... Tapi udah dijual ya, Pak? Udah terjual. Oh, sudah terjual ya. Dengan angka berapa kalau boleh tahu, Kak? Ya, ya ada lah. Maklumah kelar tanah soalnya dia. Dia tahu harga, Dewi Persik. Tapi itu akhirnya sudah gonogininya sudah selesai, sudah tidak ada masalah ya? Iya. Untuk gonogininya. Kamu tinggal di daerah mana sekarang? Sekarang di daerah dekat mamaku rumahnya. Sama siapa aja tinggalnya sekarang? Sama anak-anak gitu loh. Jadi ya udah kita masing-masing aja gitu. Aku beli rumah sendiri gitu ya, Pak? Iya, aku beli rumah sendiri. Sama mamaku kita bangun rumah ini gitu loh. Ya setidaknya ada tempat tinggal ya. Oke, berbicara ngomong soal tempat tinggal, kita kasih lihat lagi ini statement dari Jonathan Frizy mengenai tempat tinggal yang dijual. Ada kalimat itu sebenarnya ya inspirasi berdua ya, Kak. Aku sih itu kakak, kakak ketawa-ketawa gitu sih. Mungkin dia menjaga perasaan seseorang gitu. Maksudnya? Jadi dia ngomong gitu. Maksudnya? Menjaga perasaan seseorang, jadi dia takut kan. Maksudnya seseorang itu siapa? Apakah aku harus? Siapa? Siapa seseorang itu siapa ya? Dirimu atau dirinya? Dirinya. Dirimu. Dirinya. Maksudnya dirinya itu siapa? Maksudnya gimana sih, Kak? Emangnya itu perumah sebenarnya yang sebenarnya berdua, Kak? Oh iya, inspirasi berdua. Tapi penasaran dirinya itu siapa, Pak? Orang ketiga, keempat. Ya kan gak mungkin dia inspirasi sendiri dong. Karena kita kan ada interior design segala macam. Ada kontraktornya. Bener gak? Mesti. Oke, lalu apa hubungannya ya? Apa hubungannya? Ya mungkin dia bilang, ya sendiri lah, saya lah gitu. Untuk menjaga perasaan. Udah-udah, jangan dibahas. Oh, ada perasaan yang harus dijaga. Jaga. Aku penasaran sampai hari ini, perasaan siapa yang harus dijaga? Apakah wanita yang di depan kita? Atau? Atau wanita itu berlaku sebagai kontraktor. Jadi kan dia yang kontraktor, kita gak pernah tahu ya. Iya, bener. Tapi akhirnya ketika gondok gini, aku gak paham sih ya. Soalnya aku juga belum pernah bercerai. Gimana mau bercerai nikah saja? Aku belum lho. Kode! Gak main ya, Mbak Dena. Gue udah bilang, kalau jadi laki-laki itu jangan terlalu membenci gue. Nanti cinta sama gue. Ah, lu juga begitu sama gue. Tapi kalau misalnya bercerai, gondok gini itu nanti pada akhirnya, misalnya rumah nih ya, itu tuh pembagiannya setengah buat kamu, setengah buat Ijong. Atau ada bagian untuk anak-anak juga gak sih? Iya, dibagi dua aja sih. Oh. 50-50 ya. Kalau rumah bisa dibagi dua, apakah cinta bisa dibagi dua? Oh, enggak dong. Enggak ya, enggak bisa ya. Harus full. Tapi perasaan kamu sama Ijong tuh sampai dengan sekarang gimana sih? Masih cinta atau tidak? Enggak. Enggak ya, Kak. Lebih ke apa? Kalau perempuan itu kalau tersakiti biasanya udah enggak. Kita gak nanya kamu sama Angga kok, kita nanya sama dia. Emang lakiku Angga-Angga. Wih, wih, wih. Ya maksudnya aku kan, temen laki kan. Wih, ini lagi-laki, Mbak Wili. Ini semua keceplosa. Buat Dera Devanka, tapi kamu sendiri kan pasti punya momen begitu banyak sekali dengan rumah tersebut. Walau hanya tiga tahun, tapi bagaimanapun itu tempat kamu, mantan, suami, bapaknya, anak-anak, dan juga anak-anak pernah tinggal. Terus kalau anak-anak masih suka, kalau nanyain tadi kan kita sempat nanya, kenapa kita harus keluar, kenapa papanya gak ikut sama kita. Mereka kadang suka masih kangen sama rumah lamanya gak sih? Enggak sih, sekarang udah betah karena aku bikin senyaman mungkin gitu loh. Dan rame kan, jadi ada mamaku, ada kakak ipar, ada ponakan, jadi seru aja gitu. Ma, kenapa dijual sih, Ma gak ngomong gitu, Kak? Ma, kenapa kau dijual sih, Ma, rumahnya? Karena kalau gak dijual, nanti terus tinggal bersama atau gimana? Kamu bingung ya? Cara menjelaskan ke anaknya gimana? Emang Kakak ngomong gitu? Ngomong ke anak-anak seperti itu? Seperti itu. Enggak sih. Gimana Kak, coba aku anaknya nih. Ma, kenapa dijual rumahnya, Ma? Iya, harus dijual sayang. Menjadi kita tuh tinggal di rumah ini yang baru gitu loh. Kenapa Papa gak ikut? Ya karena mungkin udah gak mau gitu. Gampangnya aja, Kak. Kasian ya, nana-nana ya. Tadi Mama Dena bilang rumahnya rame banget. Itu rumah apa? Pasar malam. Karena kan berdekatan ya. Jadinya ngumpul gitu. Jadinya ngumpul gitu.